Maka Ibn Taymiyyah, kalau melihat orang melakukan maksiat Yang pertama kali ketika melihat orang maksiat Misalnya kita lagi di jalan, lagi di mana Melihat orang maksiat, yang pertama kali kita ucapkan apa? Pertama kali apa? Ngelihat, aduh itu mabok, misalnya Aduh itu jalan, oh oratnya dilihat-lihatin Pertama dilihat apa? Pertama bilang, Alhamdulillah saya tidak seperti dia Bukan Alhamdulillah dia mabok, bukan gitu Alhamdulillah dia ngemungkan orat, bukan gitu, tapi apa? Alhamdulillah saya tidak seperti dia Alhamdulillah saya tidak seperti dia, itu pertama itu Alhamdulillah, jadi syukur dulu apa yang terjadi kepada diri kita Ya Allah, saya sama sekolah SD aja gak tamat misalnya Iya, tapi apa? Tapi saya punya iman, Allah yang kasih Jadi ketika apapun yang nampak di depan kita maksiat Tidak ada kebencian kepada mereka Tidak, Islam itu tidak mengajarkan kebencian Tidak, jangan begitu melihat orang masih Neraka, bukan begitu Ah ini neraka, ini calon neraka Tidak, tidak Justru kita katakan yang pertama kali apa? Alhamdulillah saya tidak seperti dia Yang kedua apa? Benci, bukan Yang kedua, doakan Ya Allah mudah-mudah akan dapat hidaya Subhanallah Dan punten, doa yang paling mustajab itu adalah Doa yang disertakan dengan cinta kepada orang yang didoakannya Dia doakan tapi benci ya susah Makanya, punten Kenapa Rasulullah dakwahnya berhasil? Karena dengan cinta Apakah Rasulullah habis berdoa, habis berdakwah Tidak berdoa sama orang yang didawahinya? Berdoa Lalu apa? Dengan cinta Contoh Umar bin Khattab yang pernah saya sampaikan Masuk Islamnya karena doa Rasulullah juga kan? Karena doanya disertai dengan cinta Yang ketiganya apa? Kalau mampu, ajak dia Untuk melakukan kebaikan meninggalkan maksiat itu Itu dia Jadi, tiga poin Kalau melihat maksiat pertama kali apa? Alhamdulillah saya tidak seperti dia Yang kedua apa? Doakan dia Ketiga apa? Ajak dia Atau ajak dia, doakan dia Terserah Kadang-kadang mau ngajak, gak kenal gimana ya Nanti marah Apalagi gede-gede yang diajaknya Saya kecil-kecil Begitu saya ajak, nanti ditampolkan bingung Udah saya doain aja lah Daripada bingung nanti Paling tidak begitu Nah, punten Berarti Kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang Beriman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!